Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan pagi hari ini Kita lagi browning lagi guys Belum puasa ini Ini mau pulang Itu buahnya guys Kita akan mereview buah sawit Yang sudah di browning kayak gini lah guys Itu buah baru di atas ada guys Mantap kan guys Ini pelepahannya berserahkan tuh guys Belum besok dibuang guys Capek ini guys Yang puasa kita lagi puasa guys Kita kerja cuma 2 jam guys 2 jam Kita seri ini turun aja Kita siap browning kita review buahnya Ini buahnya Mantap nih guys Buahnya Keliling Buahnya Oke Kita kesana Ini Saya sistem disini guys Songgo 1 semuanya Songgo 1 Browning pakai Songgo 1 Tidak ada Songgo 2 Songgo 3 Saya browning disini Pakai songgo 1 Ini Ini guys Oke Nah itu Oke Kita lanjut disana Oke kita lihat Itu Nah ini guys Kita capek guys Itu guys Buahnya Buahnya Mantap Keliling Semuanya berbuah Kita menggunakan songgo 1 Ya Ini guys Oh Tumasak Itu guys Oh Oh Inilah Sawit Adi Batani Kita let's go Kesana guys Kita kesana guys Ini yang kita panen kemarin Eh Yang kita panen Kita browning Kemarin guys Nah Sudah hitam Itu browningannya guys Oh Mantap Buahnya Jangan lupa Di subscribe Like dan share Mudah-mudahan Comment Boleh Dikasih di kolom komentar Nanti bertanya Tentang perawatannya Gimana Pupuknya apa saja Berapa kali Pupuknya Boleh bertanya Para sahabat Banyak juga yang bertanya Kita Disini Harus Mantap Oke Inilah di Sawit Adi Petani Disini kita Menggunakan Sistem songgo 1 Ya Browningnya Songgo 1 Semua ya Kita disini Tidak pakai Songgo 2 Songgo 3 Kita sistem Malaysia Malaysia Seperti inilah Di Malaysia Nanti ini Turun buah Terumpul pah Pokok turun buah Tumpul pah Di Malaysia Sepertinya Tidak ada yang Kayak Indonesia Ini Karena Indonesia Terlalu banyak Peraturan Dalam perkebunan Dan kepesawit Makanya Kalah Bukan Bibit unggul Masalah bibit unggulnya Ini Nah ini Lepas besarkan Oke Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh